Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kompok 2 Kami akan mempersembahkan video tentang penyakit malaria Oleh saya Fitri dan teman saya, Narsalimah Di sini kami akan berbagi informasi tentang penyakit malaria Apa itu malaria? Malaria adalah penyakit impeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk Penderita malaria akan mengeluarkan gejala demam, sakit kepala, dan menggigil Bagaimana gejala malaria? Gejala malaria timbul sedegaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk Munculnya gejala melalui gigitan tahap selama 6-12 jam Yaitu menggigil, demam, dan sakit kepala Bagaimana gejala malaria? Gejala malaria timbul sedegaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk Munculnya gejala melalui gigitan tahap selama 6-12 jam Yaitu menggigil, demam, dan penyakit malaria Penyebab malaria yaitu manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk Yang mendapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk Parasit malaria ini bernama Plasmodium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana melakukan diagnosanya? Pemeriksaan darah untuk mendiagnosa malaria dengan tujuan untuk mendeteksi parasit penyebab malaria dan mengetahui jenis malaranya Komplikasi malaria diantaranya anemia berat, hipoglekimia, kerusakan otak, dan banyak organ gagal Dengan pencegahan penyakit malaria dengan pencegahan malaria yaitu dengan memasak kelambu pada tempat tidur Menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang serta menggunakan motion Pengobatan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat anti-malaria Namanya Jantung Prima Twin Menggunakannya satu kali hari, satu tablet selama 14 hari Terima kasih telah menyaksikan video kami Jangan lupa Like dan Comment Menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!